Manusia hanyalah alat. Itu kata-kata yang sering dipakai oleh wibu-wibu yang sosokan pengen jadi Ayanokoji. Tapi lo tau gak kenapa Ayanokoji ngomong kayak gitu? Apa dia cuma pengen sosokan keren aja sama kayak yang lo pada lakuin? Ayanokoji, sosok yang menjadi toko utama dalam series Classroom of the Elite. Dia digambarkan sebagai siswa yang datar. Mau dari cara ngomongnya, dari sifatnya, dari badannya, dia masuk ke kelas D, yaitu kelas yang paling buruk di SMA Elite Tokyo Kodo Ikusei. Jadi pas perkenalan awal masuk sekolah itu, dia bilang kalau dia tuh cuma orang yang biasa aja. Kayak tipikal NPC gitu loh, dia gak punya bakat, dia pokoknya biasa aja lah. Dan kesan yang dia kasih ke orang-orang di sekitarnya itu cenderun cuek. Kayak orang yang gak pernah ngobrol sama tetangganya lah, kira-kira. Tipikal orang yang gak bisa diandalin sama sekali. Dan masalahnya dia ngelakuin itu dengan sengaja, buat nyembunyiin apa yang dia kuasai. 11-12 lah sama si Cid Kageno. Dia gak mau kalau kemampuannya itu sampe ketahuan. Jadi dia tuh kayak gak maulah dimanfaatin sama orang lain, dibikin repot. Pada dasarnya dia ini sebenernya cuma gak mau jadi mencolok aja. Soalnya kalau misalkan dia mencolok, kemungkinan orang-orang bakal ngincer dia dan dia bakal di DO. Kenapa sih emangnya dia kayak gitu? Ya semuanya ngelepas dari apa yang udah dialami waktu dia kecil. Masa kecil dari Ayano Koji ini dihabiskan di sebuah fasilitas yang bernama White Room. Nah ini tuh dibikin sama bapaknya sendiri. Anak-anak yang ada di sana bakal dikasih pelajaran science, matematika, seni liberal, bahkan pelatihan bela diri yang dibilang cukup ekstrim buat anak-anak seusia mereka. Semua itu dilakukan untuk menciptakan anak yang bener-bener jenius yang nantinya akan memajukan Jepang. Intinya White Room itu dibuat untuk menyempurnakan manusia dari segi fisik maupun kecerdasan. Contohnya adalah gue. Sayangnya satu persatu anak yang ada di dalam White Room itu ya ilang, sisanya cuma si Ayano Koji doang. Karena dibisarkan di lingkungan yang kayak gitu, akhirnya ya mindset dari si Ayano Koji itu ya semua orang di sekitarnya itu cuma alat. Dan gimana pun caranya, dia harus menang. Dia itu tipikal orang yang bakal menjadikan orang lain sebagai batu lompatan supaya ya dia menang sendiri. Dan dia nggak keberatan tuh buat memanipulasi ataupun mengorbankan orang lain yang penting tujuannya terpenuhi. Masikipun kayak gitu, tapi dia juga manusia, punya rasa penasaran. Alasan dia keluar dari White Room itu, dia juga pengen tau. Sebenernya dunia luar itu kayak gimana sih? Akhirnya dia punya kesempatan tuh buat kabur dari fasilitas White Room. Walaupun sampai sekarang dia masih diteleponin bapaknya tuh suruh balik. Dan setelahnya dia pergi ke SMA Elite Tokyo Kodo Ikusei, yang menjadi latar tempat cerita ini. Dan sekolah itu cocok banget sama Ayanokoji. Karena sistem sekolahnya itu pake politik. Jadi dia nggak bakal bosan. Jadi, ayo kita bahas kekuatan dari Ayanokoji. Pertama, kekuatan fisik. Salah satu kekuatan yang diajarkan oleh White Room itu adalah seni bela diri. Emang sih, kalau secara visual Ayanokoji ini, kalau misalkan disenggul sama Ayanobending, mentah. Tapi, pas dibuka baju di rumah gue, gila itu badannya profesional bro. Kan diceritain ya, dia udah dua kali berhadapan sama Manabu. Ketua OSIS dari kelas 3A, sekaligus abangnya Suzune. Yang pertama, waktu dia mencegah Manabu mukulin adeknya. Waktu Manabu mau melancarkan serangannya, yang dimana serangannya ini nih nggak bisa dihindarin sama orang biasa. Tapi, Ayanokoji bisa menghindarinya dengan gampang. Sebenernya hal kayak gitu tuh gampang banget sih buat Ayanokoji. Karena pas dia masih kecil, pas dia ada di White Room itu, dia pernah berhadapan dengan patarung profesional. Dan dia bisa kayak, shu shu shu, bantai semuanya. Easy bro. Kedua, waktu festival olahraga. Mereka berdua sengaja lari bersamaan. Dan Ayanokoji sengaja tuh ngalah. Jadi, dia kalah beberapa meter doang dari si ketua OSIS. Waktu pengukuran kekuatan lengan, dia sengaja tuh ngepasin sama kekuatan rata-rata cowok di kelasnya. Padahal, dia bisa banget tuh ngelampauin kekuatan cowok terkuat di kelasnya. Kemampuan bela diri dari Ayanokoji ditunjukkan pas dia lagi ngelawan kelompok Ryuen. Dia bahkan bisa nge-komboin karate, kickboxing, sama seni bela diri yang lain dalam satu serangan. Cuma bayangin deh, lu bisa nggak? Nggak bisa kan? Lu kan kerjaannya cuma berhalu, terus tiduran, terus Ryuen dan kawan-kawannya yang waktu itu dipikirannya, Ya, Ella ini pasti seni bela dirinya jago banget, tapi ternyata dibikin nggak berkutik, kena mental bro. Kemampuan fisik dari Ayanokoji ini di luar nalar, meskipun keliatannya ya lemes, disenggol mental, tapi dia... Bro. Selanjutnya, kita bahas kekuatan intelektual dari Ayanokoji. Meskipun pas masuk SMA, dia masuk ke kelas D, atau bisa dibilang kelas terburuk di SMA itu, tapi sebenarnya dia lebih pintar daripada Suzune, yaitu murid tercerdas di kelas itu. Waktu ujian masuk, dia dapat nilai tepat 50 di semua bidang yang diuji, walaupun ya dibilang itu cuma kebetulan. Malahan, aneh banget nggak sih kalau disebut kebetulan? Dan pas sepulang dia tes itu, kan dia cerita ke aku nih. Jadi dia tuh sengaja katanya, dia jawab soal yang mudah itu disalahin. Nah yang susah dia jawab bener, dia ngomong kayak gitu ke gue. Dia bisa jadi negosiator loh, buat dapat jawaban dari kakak kelasnya. Dan bahkan, dia bisa memanipulasi nilai kelas dengan cara membeli pake poin di sekolahnya. Ya, selama nggak melanggar peraturan, dia mah pasti gas-gas aja. Dan kalaupun dia melanggar peraturan, dia pasti bakal bikin gimana caranya supaya nggak ketahuan. Selanjutnya, dia adalah orang yang teliti dan bisa jadi pengamat. Hampir sepanjang waktu, dia merhatiin orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia bisa tahu keperibadian dari orang tersebut. Ya, contohnya gue lah, gue sering banget kok diperhatiin sama Ayanokoji. Ya. Misalnya pas perkenalan kelas, dia menyimpulkan kalau Hirato Yosuke yang mengusulkan adanya perkenalan kelas bakal jadi ketua kelas. Dan bener aja, dia jadi ketua kelas sesuai dengan prediksi Ayanokoji. Bahkan, dia ditawarin masuk OSIS loh, dan juga sekaligus pindah ke kelas A. Tapi dia menolak, karena dia maunya sekelas sama gue. Eh, taunya dia lebih milih ikut ekskul seni dan juga piano supaya dia nggak dipikin repot. Gak ada yang tahu kalau Ayanokoji ini jenius, kecuali orang itu bener-bener perhatiin dia. Dengan kemampuannya untuk mengamati orang-orang, dia bisa menggerakkan orang lain untuk bergerak sesuai dengan kemauannya dia. Gimana cerita tentang Ayanokoji alias cowok gue? Keren nggak? Atau lu merasa lu lebih pintar daripada Ayanokoji? Coba tulis kepintaran lu yang lebih dari Ayanokoji di kolom komentar. Sekian lebih bolokal kali ini, aku ocah, stay clean and sound. Menurut lu, anak gue lebih ganteng kalau bapaknya Ayanokoji apa Toriro Kishoto?